Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama gue Iiswardana Di video kali ini gue akan sharing masalah Tanda-tanda saldo BPJS ketengah kerjaan cair Yang sudah kalian ajukan sebelumnya Tapi sebelum ke pembahasan Jangan lupa kalian subscribe bagi yang belum subscribe Dan aktifkan lonceng pemberitahuan Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Pasti kalian bertanya-tanya Apakah saldo BPJS ketengah kerjaan kalian bakal cair atau tidak Setelah kalian mengajukan klaim JHT Di sini saya akan membahasnya satu per satu Dari tanda-tanda saldo cair sampai cara mengeceknya Simak video ini sampai selesai Yang pertama adalah menggunakan aplikasi BPJS TKU Jika kalian sudah mempunyai email BPJS TKU Kalian tinggal login saja Tetapi kalau kalian tidak mempunyai atau merasa belum daftar di aplikasi BPJS TKU Kalian tinggal klik Pendaftaran pengguna BPJS TKU Nah dan jika kalian sudah mendaftar di aplikasi BPJS TKU Tetapi kalian lupa emailnya Gampang kok Kalian tinggal klik tips lupa email di video saya ya Link ada di deskripsi Atau kalian bisa klik di kanan atas Terima kasih Nah lanjut ke pembahasan Kalian sudah login di aplikasi BPJS TKU Tinggal klik beberapa menu di sini ada info saldo Nah kalian tinggal klik saja info saldo Jika tampilannya putih seperti ini Maka sudah dipastikan BPJS Ketengkerjaan sudah mengirimkan saldo tersebut ke rekening Anda Dan jika saldo masih tertera berarti BPJS belum mentransfer saldo kamu Nah itulah cara menggunakan aplikasi BPJS Ketengkerjaan atau BPJS TKU Yang kedua adalah melalui website resmi BPJS Ketengkerjaan Yaitu adalah lapakasik.bpjsketengkerjaan.co.id Kalian tinggal pilih menu cek status kalian Di sana juga ada beberapa informasi tentang proses pengajuan klaim JT kalian Dan jika kalian belum paham dengan caranya Kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya Untuk cara cek status klien atau cek tracking BPJS Ketengkerjaan Gue kasih contoh ya guys Untuk proses klaim JT yang sudah selesai Dan saldo siap dikirim ke rekening tabungan kamu masing-masing Inilah contohnya Jika sudah proses kepembayaran klien sudah dipastikan saldo BPJS Ketengkerjaan Dan akan cair dan dikirim atau dikirim ke rekening kamu Nah itulah contoh dari website resmi BPJS Ketengkerjaan Jika kalian sudah mengetahui dua cara ini Sudah dipastikan kalian akan mengetahui bahwa tanda-tanda saldo akan cair Semoga bermanfaat ya guys Sebelum saya akhiri Jangan lupa kalian untuk Like, Comment, dan Subscribe Aktifkan lonceng pembelian tahu Agar mendapatkan notifikasi video dari saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih